Mengerikan sekali berdiri disini Kelilingi ikan-ikan gigi tajam Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya mau pelas kolam toman lagi Karena beberapa minggu yang lalu Sempat saya upload juga di sub video Satu ekor toman saya mati Gantung di atas kawat penutup kolam ini Aku mau cek kondisi Lapan ekor ikan yang tersisa Sekalian mau ganti air kolam Yang sudah sangat kotor sekali Bagi teman-teman yang penasaran Ayo kita kuras dulu kolamnya Kita buka dulu penutup kolamnya Akan saya kuras dengan menggunakan pompa aquarium ini Kolam air sudah rendah Sekarang saya sedang berdiri di tengah kolam Mengerikan sekali berdiri disini Dikelilingi ikan-ikan yang memiliki gigi tajam Itu toman yang sudah saya pelihara di kolam terpal Seperti inilah wujudnya teman-teman Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ini ada yang sudah mulai mendekat kaki Jangan-jangan loh, jangan sini Lapan ekor tersisa Karena kemarin ada satu yang mati tersangkut di atas kolam Saya sudah siapkan timbangan Kita ukur beratnya dan juga panjangnya menggunakan meteran Mulai dari nol bersama serokannya Kita ukur nanti tomannya bersama serokan Kita serok yang paling besar saja Satu saja teman-teman Untuk yang paling besar Kayaknya yang ini teman-teman Perkiraan saja, satu saja Kita langsung timbang Santai toman Memiliki berat 4 oz lebih Hampir setengah kilo Pertama kali masuk kolam ini Rata-rata beratnya hanya 1 oz Toman terbesar sudah saya ukur Memiliki panjang 35 cm dan berat Eh, 36 cm dan berat 4 oz lebih Kita pindahkan dulu tomannya ke dalam meter ini Setelah toman kita pindahkan Sekarang kita lanjut Bersihkan semua kolamnya Dari dining-dining dan dasar-dasar kolam Kolam sudah saya isi Sekarang saya akan masukkan kembali Ikan toman yang ada di sini Langsung saja kita masukkan satu persatu Tomannya ke dalam air kolam yang sudah jernih Dan nanti kita akan melihat keindahan semua toman Ketika berada di kolam yang jernih Total 8 ekor toman masuk kembali ke dalam kolam Dan nanti kita akan kasih makan yang lebih banyak lagi Dan agar mereka cepat tumbuh besar Akhirnya selesai juga pembersihan kolam kali ini Dan mengecek kondisi semua toman Cukup melelahkan tapi hasilnya seperti ini Semua toman terlihat jelas dan enak untuk dipandang Sampai jumpa di next video Mantap